Rasa-rasanya terlalu dini guys, buat siapapun termasuk Menteri Erick Thohir untuk mengklaim ada hubungan antara vaksinasi dengan penurunan penularan tadi. Apalagi ini penurunannya diklaim sangat-sangat drastis ya. Kenapa? Tadi datanya gak jelas. Ini data di provinsi mana gitu kan ya, diambil dengan kondisi seperti apa itu gak jelas ya. Jadi menurut gue melansir data seperti ini ke publik ini agak-agak berbahaya. Gue khawatir ini bisa menimbulkan false hopes ya, harapan palsu. PHP, PHP, gawat kalau begitu ya. Kita juga gak boleh lupa guys, bahwa setelah kemarin Emergency Use Authorization dikeluarkan oleh BPOM ya, yang menyebabkan tanggal 13 Januari bisa dilakukan vaksinasi perdana, itu bukan berarti uji klinis tahap tiganya sudah kelar. Hai guys, kita ketemu lagi nih, Selasa 9 Februari 2021 di Lunch Break. Itinya gue nemenin lu untuk rehat sebentar dari kesibukan ya, sambil menikmati makan siang ya. Habis ini siap-siap kerja lagi ya. Nah guys, sampai kemarin 8 Februari 2021 jumlah total kasus positif kita sudah 1.166.079. Banyak banget ya. Dalam satu hari kemarin itu ada penambahan kasus positif 8.242. Kita boleh gembira sedikit ya, sedikit aja jangan banyak-banyak ya. Karena secara kuantitatif ini memang penambahan kasusnya di bawah hari-hari sebelumnya. Ya lu ingat, hari-hari sebelumnya itu rata-rata selalu di atas 10.000 penambahan kasus baru dalam satu hari. Nah cuma ya masih tinggi ya, masih tinggi. Jangan bersorak dulu nih. Nah di samping itu guys, jangan lupa juga data yang tadi gue bacain, kita belum sepenuhnya bisa rilai ya. Kita belum sepenuhnya bisa yakin datanya memang valid. Lu masih ingat ya bahwa LBP itu mengatakan, Luhut Bin Sarpanjaitan itu bilang bahwa ada 2 juta data yang belum di entry. Nah ya, 2 juta itu banyak bro. Nah tapi tiba-tiba nih guys, ada kabar gembira ya. Ini dilansir oleh Kompas.com tanggal 8 kemarin. Judulnya Erick Tohir, ini Menteri BUMN ya, klaim angka penurunan COVID-19 turun drastis setelah vaksinasi. Yeay! Ntar dulu. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN Erick Tohir mengatakan, saat ini program vaksinasi COVID-19 tengah dilaksanakan. Pada tahap pertama, penyuntikan vaksin COVID-19 buatan Sinovac diberikan kepada para tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Mantan bos Inter Milan itu, wih ternyata dia ini ya mantan bos klub sepak bola dunia ya, itu mengklaim, angka penularan COVID-19 di Indonesia menurun pasca penyuntikan vaksin COVID-19 kepada para tenaga kesehatan. Nah ini ya, kata-kata Erick begini. Laporan dari lapangan ketika kami rapat komite yang dipimpin oleh Pak Menko, ini gue gak tau nih Pak Menko yang dimaksud apakah Erlangga Hartarto, Ketua KPCPN atau Pak Luhut yang merupakan wakilnya ya. Gue ulang ya. Laporan dari lapangan ketika kami rapat komite yang dipimpin oleh Pak Menko, bahwa setelah nakes itu disuntik, yang tadinya penularan itu rata-rata bisa 200 kasus di sebuah provinsi atau tempat, itu setelah minggu ketiga turun menjadi 24 saja. Jadi penurunannya sangat drastis, dari yang 200 menjadi hanya 15 persen. Ini kata-kata Erick. Nah, menurut gue nih ya, rasa-rasanya terlalu dini guys. Buat siapapun, termasuk Menteri Erick Thohir, untuk mengklaim, ada hubungan antara vaksinasi dengan penurunan penularan tadi. Apalagi ini penurunannya diklaim sangat-sangat drastis ya. Kenapa? Tadi datanya gak jelas. Ini data di provinsi mana gitu kan ya, diambil dengan kondisi seperti apa, itu gak jelas ya. Jadi menurut gue, melansir data seperti ini ke publik ini agak-agak berbahaya. Gue khawatir ini bisa menimbulkan false hopes ya, harapan palsu. PHP, PHP. Gawat kalau begitu ya. Kita juga gak boleh lupa guys, bahwa setelah kemarin Emergency Use Authorization dikeluarkan oleh BEPOM ya, yang menyebabkan tanggal 13 Januari bisa dilakukan vaksinasi perdana, itu bukan berarti uji klinis tahap 3-nya sudah kelar. Namanya juga kan Emergency Use Authorization itu artinya apa? Penggunaan darurat. Artinya proses uji klinis tahap 3-nya itu masih terus berlangsung dan final report-nya itu belum keluar. Ini masih terus dilanjutkan. Nah belum lagi nih guys ya, kita tahu bahwa virus corona ini terus bermutasi. Beberapa pakar mengatakan, virus corona ini salah satu virus yang paling cerdas di antara virus yang lain. Jadi dia terus bermutasi. Dan akhirnya menanggapi hal itu, WHO itu masih mengkhawatirkan efficacy dari vaksin dalam menghadapi strain atau varian-varian baru dari virus yang setiap saat terus tumbuh, terus bermunculan gitu ya. Nah bahkan nih guys, ada berita yang agak ngeri juga ya. Bloomberg itu memprediksi dengan kecepatan vaksinasi saat ini, sekarang itu datanya 65.187 dosis yang disuntikan per hari akan butuh lebih dari 10 tahun untuk membentuk herd immunity jika kecepatan penyuntikannya tidak ditingkatkan segera. Ngeri ya, 10 tahun pakai masker. Wah no! Tentu saja guys, kita bisa paham ya. Prediksi dari Bloomberg tadi buru-buru dibantah oleh pemerintah. Menurut KSP Muldoko, wah muncul lagi nih ya, bintang kita Pak Muldoko. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi sudah memikirkan agar vaksinasi bisa selesai dalam 1,5 tahun. Bahkan menurut Pak Muldoko, jika tahun 2002 vaksin merah putih yang dikembangkan oleh lembaga Eikman itu selesai ya, itu bisa lebih cepat lagi. Amin. Ya cuma again ya, setiap pernyataan pemerintah itu kita harus reserve nih ya, ya bagaimanapun kan, ya tadi ya, kerap dari pengalaman masa lalu ini pernyataannya sering bertabrakan satu dengan yang lain. Bahkan juga nih, Pak Muldoko kesel kali ya sama Bloomberg. Dia bilang nih, Bloomberg ini harus datang nih ke Indonesia, belajar ke sini. Nah guys, yang menarik, sehari sebelum tadi pernyataan yang very optimistic dari Pak Erick Thohir, Ketua Satgas COVID-19, Pak Doni Monardo memberikan kabar bahwa penularan COVID-19 di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Ya, ini gue kutip ya, dari Rakyat Merdeka Online, Minggu 7 Februari. Disampaikan Doni Monardo, ternyata kasus aktif COVID-19 Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, dimana selama hampir satu tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, namun kasusnya belum menurun. Ya, gue tandain, belum menurun. Ketika memimpin rapat Satgas, secara virtual, hari Minggu 7 Februari, Doni mengatakan, kasus aktif kita termasuk yang tertinggi saat ini di dunia. Kita memiliki pasien COVID-19 175 ribu orang, kalau ini tidak dikendalikan dengan cara memutus mata rantai penularannya, maka rumah sakit kita tidak akan mampu merawat pasien. Ini penegasan Pak Doni, orang yang gue rasa cukup otoritatif yang paling tahu bagaimana kondisi lapangan. Pak Doni juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menetapkan atau menerapkan strategi pengendalian COVID-19 dari skala terendah yaitu di tingkat RT dan RW dengan kolaborasi semua pihak, maka strategi ini diharapkan bisa memutus mata rantai COVID-19. RT-RW ini, kata Pak Doni, juga menjadi ujung tombak pengendalian COVID-19 berskala mikro yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya, dalam rapat tadi, Pak Doni berharap ada masukan dari sejumlah pihak dalam kaitannya PPKM Mikro. PPKM itu adalah pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro di skala RT-RW tadi. Nah, Doni berharap PPKM Mikro menjadi strategi efektif dalam menekan laju penularan COVID-19. Nah, ini kata-kata Pak Doni ya. Ini yuk kita cermati. Kita sangat berharap ini adalah strategi yang sangat efektif, strategi pamungkas karena berbagai cara telah kita tempuh. Nah, guys, kalau kita cermati kalimat Pak Doni, gue sih gak bilang keputusasaan ya. Enggak. Masa iya kita berputusasa ya? Dari rahmat Tuhan kan gak boleh ya. Tapi gini, kalau kita lihat diksinya, ini Pak Doni ingin mengatakan bahwa kita udah coba-coba nih berbagai strategi, berbagai kebijakan, berbagai langkah, tapi faktanya sampai saat ini belum berhasil untuk menurunkan secara signifikan laju kecepatan penularan dari virus ini. Jadi Pak Doni mengatakan ini adalah strategi pamungkas. Nah, disinilah guys nampaknya gak tau ya, gue mungkin ingin memberikan apa, mengingatkan lah, mengingatkan, masa gue memberi nasehat ya, mengingatkan kepada pemerintah. Ada satu faktor penting yang harus segera dibenahi, yaitu masalah komunikasi publik terkait dengan COVID-19. Ya, beberapa kali terjadi dan itu cukup clear bisa dilihat oleh publik. bagaimana statement pejabat yang satu itu bertentangan dengan statement pejabat yang lain yang berkaitan dengan penanganan COVID. Ya bahkan, ya statement pejabat yang sama dengan selisih waktu yang sangat singkat itu bisa berubah dengan sangat drastis. Dan satu lagi yang gue soroti, entah mengapa beberapa pejabat itu senang banget melontarkan statement-statement yang super optimistik tapi ternyata tidak didukung oleh data yang memadai. Sehingga kemudian gak lama diralat. Nah, hal-hal seperti ini yang gue yakin menyumbang cukup signifikan pada melorotnya trust masyarakat kepada pemerintah dalam konteks penanganan COVID-19. Sehingga kemudian langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tidak sepenuhnya dilaksanakan dan disupport oleh masyarakat. Ya, contohnya ini. Kenapa PPKM diterapkan sudah lebih dari dua pekan yang sudah diperpanjang dua kali kalau gue gak salah, itu tetap aja ya tidak terjadi pelandaian pada kurva. Nah, gue curiga kan tujuan PPKM itu adalah mengendalikan mobilitas masyarakat. Tapi karena masyarakat sudah tidak begitu trust, masyarakat sudah apatis, masyarakat sudah cuek, dampaknya apa? Dampaknya tetap masyarakat ya kemana-mana. Mobilitasnya tidak dibatasi. Nah, again, menurut gue pemerintah harus segera memperbaiki komunikasi publiknya. Jangan biarkan semua pejabat ngomong nih tentang COVID dengan data yang ternyata berbeda-beda sumbernya dan bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Terakhir guys, gue ingin ingetin in the end of the day kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena itu terapkan senantiasa protokol kesehatan ya, 5M, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga menjaga jarak ya ada social distancing minimal 1,5 meter, kemudian membatasi mobilitas dan satu lagi adalah menghindari kerumunan. Ya, itu aja dari gue Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.